Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita sudah melewati 10 sesi ya teleologi persepsi kurang lebih kita sudah punya bayangan apa sih yang dimaksud dengan teleologi persepsi kan jadi berkondisi pengertiannya batasannya ruang lingkupnya perlu 10 sesi kan untuk menjelaskan ya yang menjadi fundamental dari struktur kajian ini tentu kita semua sudah punya beberapa catatan-catatan sebagai perlindungan paling tidak struktur itu memberi kita satu masukan bahwa manusia dengan ketiga tingkatan itu memiliki kemampuan untuk mencapai semua tahap itu ya secara potensial manusia diberi maaf secara potensial manusia diberi ruang yang dimungkinkan untuk mencapai semua tahap itu kalau itu tidak bisa dicapai saya kira tidak ada alasan untuk kita masuk kepada agama karena agama buat orang-orang yang berakal sementara kalau kita tidak bisa punya paling tidak orientasi akal di dalam agama itu kita akan menutup ruang yang penting dalam pandangan keagamaan itu untuk menyempurnakan manusia dan penyempurnaan manusia itu adalah landasan dari tujuan pandangan dunia tawhid dan penyempurnaan manusia secara entitas hadir dalam kesempurnaan insani di dalam individunya dan ada juga dalam kesempurnaan masyarakat itu jelas bahwa level akal kalaupun kita pada akhirnya tidak sampai kepada posisi itu dalam umur kita tapi orientasinya sudah disitu kita sudah bisa menilai bahwa kebawa itu tidak justru membawa kita juga kepada kemajuan ya berputar-putar kepada masalah imajinasi psikologis ya itu justru tidak menghasilkan manusia yang progresif karena kita memang sebagai manusia punya dinamika-dinamika kan ya dinamika-dinamika itu dengan kompleksitas persoalannya dan ya kita hadapi saja persoalan itu kan mau bagaimanapun tekanan mentalnya blokinya ya dihadapi ya memangnya apa masalahnya kalau kita menghadapi tekanan-tekanan seperti itu kan ya ya sejarah menunjukkan kepada itu apapun yang dihadapi orang-orang besar seperti nabi semuanya dihadapi jadi justru orientasi akal itu mengukuhkan bahwa kita harus bertahan harus optimis harus kuat keharusannya menurun akal ya artinya dia menjadi starting point ya dari sebuah pandangan kita tentang semesta yang begitu luas apa yang membatasi kita seringkali adalah perspektif-perspektif kita kan perspektif-perspektif ini harus sampai kepada lokus yang luas yang stabil ada pada akal nah sekarang kita akan mulai dalam sesi ke-11 ini membahas satu persatu kita akan mulai merinci persepsi indera pelajaran keempat halaman 57 berikutnya pelajaran kelima persepsi imajinasi baru nanti kita akan menelusuri jejak ke ke akal ya seolah kita berusaha mengejar ini dengan waktu yang sudah semakin mepet dalam arti kita harus selesai sebelum kuasa mari kita mulai persepsi indera diketahui secara esensial itu berarti ilmiahnya ya panasnya dinginnya itu yang dimaksud dengan diketahui secara esensial maka persepsi konsepsi dimulai dari persepsi indera kan ya maka benar bahwa kita itu lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun ya karena kita baru mulai persepsi ketika kita lahir pertama kali kita mempersepsi tapi apakah level persepsi kita itu sudah bisa dimengerti awalnya kan masih instinktif ya menyusui ya kemudian ketika dia menangis menangis itu bisa berarti lapar bagi seorang bayi ya bisa berarti dia sedang apa namanya buang air kan ya jadi dia sedang mempersepsi dan dia masih merepresentasi apa namun mewakili yang dirasang itu dengan menangis ya kenapa ya kalau misalnya mau buang air kecil dia buang air kecil kenapa dia tidak ketawa ya kenapa dirancang menangis ya mau makan dirancang menangis kalau makan mungkin orang nangis tapi kalau mungkin buang air apa semua kenapa tidak ketawa kenapa satu persepsi ya tangisan dan ini sama warnai di awal kan ya kenapa persepsinya tangisan apakah memang ini kategori-kategori yang instinktif menangis itu ya kategori-kategori yang memang pertama kali terbentuk dalam diri manusia ya menangis kecuali mungkin ada pengalaman yang lain anak kecil lahir banyak ketawa gitu ya ada enggak ya anak kecil saya ketahui belum pernah ketemu ada bayi nangis banyak ketawa ya bayi lahir nangis ya kenapa enggak ketawa ya jadi dia dilepaskan dari tempat ruang yang sebelumnya ya dimana dia nyaman disitu ya dia bermain di apa namanya dengan ketubannya kemudian dilepaskan itu dia nangis jadi proses sejarah di awal tangisan seperti itu itu lain soal tapi kira-kira kita melihat bahwa persepsi terhadap sesuatu yang eksternal secara esensial itu memang indrawi instinktif ya sehingga kesalahan indrawi itu pada awalnya respon instinktif saja ya baru kemudian pada waktunya kenapa orang kalau susah hidupnya kenapa nangis ya kenapa kita tidak berubah saja kalau susah itu kita ketawa kita tertawakan kesusahan kita kenapa kita harus tangis kesusahan kita ketawa kenapa saya begini kita tertawa lepas ya bisa kenapa itu direkonstruksi kenapa kita harus menangis dengan kesusahan-kesusahan hidup kita ini karena memang ada corak instinktif ya ada corak instinktif nah persepsi dalam tingkat indrawi dimulai dari sesuatu yang eksternal dan itu dikenali diketahui secara esensial dan perseptual seperti itu verbal apa namanya sensible seperti itu umumnya diawali dari instrumen-instrumen yang instinktif dan ya awalnya seperti itu dan sangat kuat hubungan antara instinktif itu dengan naluri dengan hasrat dengan sensibel dengan indrawi ya sangat kuat hal-hal seperti itu maksudnya diawali dari ragawi itu berarti material fisiknya dan kemudian sikis itu sisi mentalnya ya jadi semua itu berhubungan dengan hal-hal yang sejalan dengan objek secara eksternal fisik misalnya ini kita pegang fisiknya ini ragawi kemudian secara psikologis secara mental keras ini berbeda ketika kita memegang sesuatu yang lembut misalnya sesuatu yang halus ada efek psikologinya ya yang berbeda antara sesuatu yang padat seperti ini keras ya kemudian dengan sesuatu misalnya lembut ya misalnya kita pegang telur setengah matang itu lembut efeknya beda dan banyak lagi yang mau tidak mau hal-hal yang material ragawi itu selalu ada kaitannya dengan aspek psikis psikologis itu yang juga dalam masa pelajaran ini bagus juga jika teman-teman mencoba melakukan studi-studi kepustahan tentang hal-hal yang psikologis ya karakter personal ya kan paket data mungkin banyak ya mahasiswa ada free paket data bisa pelajari kan di internet itu tentang sebenarnya psikologi manusia itu seperti apa psikologi klinis itu seperti apa itu yang yang kita harapkan bisa diurai itu bagaimana rentetan atau runtutan raga dan sis fisik ya biasanya jadi disebut fisiologis dengan psikologis ya fisiologis visi-visi fisiologis dengan psikologi fisiologis itu syaraf ya ada katanya dengan sel-sel syaraf ya saya bisa merasakan ini kan karena istilahnya masih 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 ada rasanya kalau sudah mati rasa ini biar ditusuk-tusuk begini juga tidak ada rasanya jadi itu namanya fisiologis ada sistem saraf berarti kan memang dalam persepsi indrawi itu pengaruh sistem saraf juga itu menjadi bagian yang menentukan dalam persepsi ya sistem saraf ini sensible ya ada orang-orang tertentu mungkin sensitif pada bagian tertentu gelilah misalnya kalau pegang ini geli mungkin dicoba sudah itu dikasih gitu itu geli itu contohnya respon instinktif ya respon instinktif nah berikutnya walaupun kita tidak satu tipu akan kasi-gini kita goyang oke misalnya gini-gini karena kita mau kasih gini belum sentuh goyang belum sentuh goyang itu kan sudah berikutnya respon instinktif dan sebagainya jadi itu memang rupa-rupa di dalam dunia indrawi coba kita amati baik-baik apa yang kita lihat kita amati apa yang kita lihat misalnya kita lihat bahwa ini spidul sebenarnya dari sisi indraw saja kita mengenai spidul ini kenapa di mana my spidul ini kenapa spidul ini harus bentuknya seperti ini ini namanya kita memasuki selu belu ilmiahnya gini pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang ingin diurai di dalam indra bahwa di sini kan sebenarnya ada ada sistem apa namanya optik ya daya optik kita daya penglihatan kita ya ya kemampuan kita untuk me menjangkau hal-hal secara ilmiah itu dengan daya pendengaran kita misalnya sekarang saya bicara begini mungkin saja di bagian belakang ada yang sudah tidak bisa mendengarnya dengan jelas mungkin mungkin saja ada yang masih bisa jadi tetap ada pengaruh-pengaruh kesehatan persepsi ya kesehatan indrawi yang kesehatan mata kesehatan telinga penciuman misalnya kalau seperti Corona ini sehingga kita jadi paranoid ya ini seperti hilang penciuman bu jangan-jangan ini Corona maka lebih efektif ya selalu itu bau minyak kayu putih aja ada teman saya itu di setiap paket masker dia kasih minyak kayu putih habis itu supaya dia terstimulasi terus apa ya respon penciumannya kan jadi pakai minyak kayu putih kering enggak lama yang paling efektif itu untuk melihat itu daya penciuman menurut keterangan itu di posko disulbar itu sebanyak orang yang kena Corona di di pengungsian-pengungsian itu ditandai dengan sudah sudah hilang daya pen penciumannya penginderaannya ya apa namanya persepsi baunya sudah hilang Nah itu juga bisa ada pengaruh ya sehingga bagi sebagian orang tertentu sensitif dengan bau kan ya misalnya dengan minyak gosok itu kalau sudah di stasiun misalnya di kereta itu saya kalau sudah ada yang paburi minyak gosok baru ruang AC itu kan bisa terganggu sekali yang saya itu daya dari persepsi tapi bagi orang yang sudah terbiasa itu biasa saja seperti kita masuk ke tempat pembuangan sampah kita baru pertama masuk ya kita tutup mulut baunya tapi orang yang setiap hari di situ bekerja tidak ada lagi itu udah biasa jadi Indra itu biasanya sakin dekatnya kita dengan sesuatu akhirnya kita jadi tidak sensitif ya terbiasa begitu Nah jadi kalau kita sudah terbiasa satu kamar dengan orang yang jarang mandi bau tidak bermaksud menyinggung tapi kalau tersinggung ya tidak papa ya karena-kara-kara kita tidak berakhlak dengan teman kos kita ya itu bagian dari ahlak loh supaya dia tidak terganggu dengan bau badan kita kan kita mandi dan sebagainya itu resikonya berteman satu kamar sehingga mungkin ada orang memilih ah kos sendiri aja memang sensitif dengan begitu Nah kita minta izin gimana Ces bau tak badan saya hari ini lebih jangan bahasa bahasikan bahasa bahas kita harus menderita dengan bau-bau seperti itu nah saya berharap ruangan-ruangan seperti ini kita sudah mengertilah bagaimana kita berada dalam satu ruangan ya kalaupun tidak mandi kita bisa sensitiflah dengan bau kita aman tidak mengganggu orang terserah mau bau seperti apapun yang penting tidak ada efeknya ke orang dan itu hak tubuh kita tubuh kita sendiri kan ya tapi kalau kemudian berlaksana nah persepsi indrawi itu dia dia punya kadar sensitifitas Hai kalau salah satu ahlaknya nabi ini kan ya bagi minyak wangi sensitifitas Hai menariknya bahwa karena sensitifitas Indra itu secara esensial dia juga bisa dikonstruksi Hai oleh Hai pembiasaan-pembiasaannya karena kita sudah terbiasa dengan bau itu akhirnya sudah tidak sensitif ya misalnya begitu kita jadi tidak sensitif mohon maaf nih kalau peserta akhirnya merenungkan ini masalah saya kira ada hikmahnya kita harus pakai masker kan jadi jadi konstruksi jadi hal-hal yang indrawi dia juga bisa terkonstruksi loh ya artinya bisa dilatih ya daya penciuman bisa dilatih seperti ya biasanya film itu kan basisnya riset ya jadi ada film yang saya pernah cerita itu Antonio banderas supaya dia sensitif pendengarannya dia tidak banyak bicara selama dia mencari pembunuh istrinya jadi dia bersumpah tidak akan dia baca kebijaksanaan kebijaksanaan konfusius lause dia baca kebijaksanaan jenis dan dia bersumpah dia tidak akan pernah bicara jadi dia kepekaan di telinganya dan dia terbiasa tidak bicara kan jadi dia lebih banyak mendengar itu berarti dia bisa dilatihkan tidak deterministik itu persepsi indera bisa dilatih daya penciuman daya pendengaran ya begitu juga misalnya manis mungkin bagi sebagian orang tiga sendok belum manis dua sendok belum manis misalnya tapi karena kita pembiasanya satu sendok bahkan setengah sendok sedikit saja kita sudah bisa rasakan manisnya dulu saya sebagaimana kita pada umumnya memulai kalau kita punya kebiasaan teh ya buat saya 23 sendok itu udah standar bikin teh segelas ini nah padahal 23 sendok teh untuk saya sekarang segelas ini bisa saya pakai untuk 10 kali minum Hai yang dulu saya hanya sekali Hai dengan satu proses evolusi juga untuk bisa sensitif dengan manisnya itu awalnya sulit berkurang 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 akhirnya menjadi sangat sedikit tapi sudah bisa jadi ini pada tingkat indrawi persepsi itu bisa dikonstruksi bisa dilatih ya kita seringkan mendengar orang-orang yang buta itu ya ada teman saya buta teman tetapi sesungguhnya itu saya bisa sebut senior lebih tua dari saya tapi secara intelektual kita banyak berdiskusi apa berdialog dia ketika dia masuk di dalam penjara dulu ya teman kita kan semua banyak ragamnya ya ada yang memang kesini ada memang di penjara dan macam-macam lah teman kita ya ada yang juga yang kita nilai baik ada tapi mereka juga teman kita kita pernah bergaul dengan mereka dia juga pernah punya masa lalu itulah realitas berteman ya kita terima itu biar tidak nah ketika dia dari penjara dia buta itu dia hanya merasakan siapa yang datang dari baunya saja kan ya Oh ini yang datang ini karena dia sudah memindahkan konsentrasi persepsinya ke penciuman kan ya nah ini baunya kayak saya misalnya bapak saya saya masih bisa membayangkan tuh bau baju bapak saya artinya ada ciri-ciri nya gitu ya khasnya baunya ya bau itu apanya khas dipakai ini ini khas bau bapak saya saya masih bisa rasakan khasnya baunya Oh ini khasnya bau bapak saya misalnya pakaiannya kalau saya diwarisi banyak baju ya orang tua itu 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 terakhir khas masih masih ternyeng itu khasnya walaupun sudah dicuci nah itu bisa dilatih nah anjing kan juga begitu ya dilatih dilatihkan anjing pelacak dilatihkan itu ya bisa dikonstruksi ini baru bicara di indra kita tidak bilang bagaimana konstruksi akal yang lebih kaya spektrum konstruksinya kan ini indra saja ini bisa dilatih bisa dengan kemampuan-kemampuan tertentu dengan latihan-latihan tertentu kita bisa berlatih bagaimana kita bisa lewat dengan misalnya suara bising kita misalnya tidak bisa konsentrasi dengan bising tapi dengan berlatih kemudian itu tidak tidak bisa mengganggu kita lagi sebising apapun kita sudah bisa fokus itu kira-kira kita mengatakan tidak ada semua bermula dari indra artinya kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun bermula dari indra kalau begitu anak kecil dan penglihatannya tidak langsung kan ya dia tidak langsung saya nggak tahu pendengarannya langsung atau tidak kalau perlihatannya kan tidak setamata lahir langsung melihatkan ya ya tidak pendengarannya juga tidak saya rasa ya yang mungkin yang ada adalah perabaannya ya oralnya rasa dan sebagainya dan kita menolak pandangan-pandangan itu dan kita sudah bahas di dalam falsa patuna bahwa kita tidak menetapkan kemudian ada gagasan bawaan ada akal budi universal sebagaimana yang dipercaya oleh rasionalis klaim rasionalis yang apriori dalam teori rasional ya seperti kan dan sebagainya termasuk di dalamnya di dalam hegel jadi diawali dari korespondensi jadi objek subjek kan ya tidak langsung bisa ada di di subjek objek itu tanpa ada korespondensi korespondensi itu apa perkawanan yang pertautan korespondensi itu kayak surat-menyuratnya apa itu korespondensi ya korespondensi ya perkaitan ya ya mengerti ya korespondensi itu ya korespondensi jadi tidak mungkin ada persepsi tanpa diawali oleh korespondensi subjek dengan objek nah berarti korespondensi pertama manusia itu adalah korespondensi secara indrawi nah itulah pesawat Islam dia lebih realis maka kita tidak mengerti sebenarnya sejauh mana dikatakan oleh Hegel Kant ataupun Aristoteles apa namanya dekat itu berkaitan dengan gagasan bawaan itu bagaimana bisa ada ya sebuah gagasan tanpa ada korespondensi di awal diawali dengan sebuah korespondensi itu kan kalau kita lihat kan ciri-ciri arketipe kan ya ciri-ciri platon itu kita susah mengerti itu ya bahwa dalam proses konsepsi sudah ada gagasan bawaan yang prakonsep apa bukan gagasan bawaan yang sebelum kita berhubungan dengan alam itu sudah ada semua yang kita ketahui yang ada dalam imajinasi kita pijakannya dari proses penginderaan itu fundamental konsep kan ya bisa mengerti ya bagian itu ini saya akan dudukkan baik maksudnya ini diilustrasikan alam ini materi ya dengan imajin diilustrasikan imajin cermin ya ketika kita bercermin misalnya x di cermin ini ada bayangannya kan juga x1 ya kita sebut bayangan kemudian kita mengatakan ini persepsi melalui proses indera begitu kan kita bahas persepsi indera fokus kita di persepsi indera ya ketika kita melihat sesuatu kemudian bayangan dari sesuatu itu gambarannya ada dalam benak kita disebutlah gambarannya sebagai imajinasi yang dalam ilustrasi ini bayangan itu dicermin ya seperti kita bercermin kan ya ada bayang kita di dicermin itu ketika kita punya bayangan dicermin apakah yang kita maksud persepsi dengan lokus indrawi dengan wilayah indera itu berarti objek ini masuk ke sini bukan seperti itu kan persepsi jadi persepsi digambarkan seperti sesuatu yang memantul di cermin ya jadi bayangan pantulan seperti papan tulis ini saya begini ini kan ada bayangan spidol di belakang saya ya nah ini ada bayangan nah bayangan itu yang kemudian kita sebut imajinasi yang ini yang indera ya lihat nah itu bayangan spidol di papan tulis kan nah bayangan bayangan papan tulis eh maaf bayangan spidol di papan tulis bayangan itu disebut imajinasinya ya spidolnya yang ini sekarang yang di depan kita ini ini adalah indranya sekarang coba anda lihat bayangannya susah susah juga karena ditutup lihat bayangannya kan kemudian teman-teman juga melihat spidolnya kalau secara indrawi spidolnya kita lepas sayang tidak bisa tidak bisa tulis bayangannya disitu bayangannya kan masih ada tinggal disitu harusnya kan jadi ada bayangan yang tinggal disitu nah sementara kita tidak melihat ya ilustrasinya mungkin belum terlalu tepat contohnya nanti kacau dengan contoh ini gambaran tentang spidol tadi itu fisiknya teman-teman tidak lihat lagi di tangan saya kan tapi gambaran tentang spidol yang saya letakkan tadi di dekat papan tulis itu masih bisa ada ya nah anda yakin itu ada anda lihat secara indrawi atau tidak bayangan yang anda dalam benar anda melihatnya secara imajinatif tapi bukan dengan penglihatan mata nah berarti ada penglihatan yang lain kan ya kita sebut penglihatan imajinasi berarti penglihatan imajinasi kita masih bisa bertahan sekalipun penglihatan indrawi kita sudah tidak berhubungan dengan objek itu tapi penglihatan imajinasi kita masih bisa bertahan yang kita ingin jelaskan di dalam kasus ini bayangan itu tidak bisa disederhanakan sebagai sebuah hasil persepsi indrawi tidak bisa disederhanakan karena kita tidak melihat objek-objek terindra itu masuk ke dalam benak kita mungkin tidak bisa disederhanakan disini maksudnya sebagai persepsi indrawi disitu kalimat yang tahap biar tidak terganggu ya terlalu sepele untuk bisa disebut sebagai persepsi indrawi tidak bisa kenyataannya ketika kita sudah melepaskan persepsi indrawi kita bayangannya itu formanya itu masih bisa bertahan kan masih bisa bertahan ada yang anda saksikan contoh lain untuk mendekati ke persoalan ini kalau saya menyebut nama seseorang di santri dan alumni misalnya ada di antara teman-teman yang mungkin kenal ada yang tidak kenal misalnya saya menyebut Faisal Faisal siapa kemudian saya mengatakan anak unhas ilmu sosiologi misalnya anda punya gambaran ada yang tidak punya gambaran contoh saja siapa yang belum tidak punya gambaran siapa itu Faisal Yusril Rifaldi misalnya tidak punya gambaran nah bagaimana anda menggambarkan Faisal ke mereka ini loh yang dimaksud Faisal gimana caranya padahal tidak ada objek yang terpersepsi secara indrawi ini loh seperti ini orangnya terus bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan Alan itu keyakinannya dengan Faisal bahwa Faisal itu memang saya kenal kan dia berarti harus mencari pijakan-pijakan indrawi tetapi tidak selalu pijakan indrawi itu bisa kita temukan misalnya misalnya gambar nabi foto nabi dan ada orang yang bisa menggambarkan nabi ya saya sih tidak terlalu percaya itu tapi kan ada orang meyakini ya gambar sahabat ya misalnya gambar Imam Ali ada kan ya tapi saya lihat ada yang Imam Alinya beda Imam Ali juga dia bilang gitu lain lekuk-lekuk wajahnya sebenarnya bagaimana kita menguji itu sementara objek-objek yang terpersepsi secara indrawi kan sudah tidak ada lagi jadi bayangan itu ada pijakannya tapi ketika kita tidak mampu menunjukkan landas indrawinya dia tetap bisa meyakininya ya ya Alan tetap bisa meyakininya ya jadi kira-kira bagaimana Yusri mempercayai adanya Faisal itu ya dia harus merujuk kepada Alan Alan saya percaya itu teman saya selama ini dia tidak bohongi saya pasti ambil rujukan-rujukan tambahan ya ya itu cara kita menguji informasi kriteria valid atau tidak validnya pasti terpercaya tidak bagian dari cara kita mengafirmasi sebuah informasi kan ya kepercayaan terpercaya atau tidak orang ini dan sebagainya sekalipun kita percaya bahwa memang ada itu Faisal tetap saja Yusri tidak punya gambaran kecuali nanti dibawakan fotonya gambarannya tetap saja dia tidak punya kebijakan indrawi padahal tingkat persepsi harus melampaui persepsi pertama yaitu persepsi indrawi maka kita lihat memang ini ada ada dua rujukan yang tidak serta merta itu bisa disambung ya dengan persepsi indrawi karena betapapun Yusri tidak yakin Alan meyakini valid pernah ketemu Yusri tidak bisa memvalidasi kecuali berhubungan dengan objeknya itu dua-dua punya kebenaran kan kalau kebenaran imajinal Alan dan saya terima itu karena saya juga mengenal Faisal tetapi alasannya Yusri juga bisa saya terima karena sama sekali tidak ada gambarannya mungkin sudah mulai dicerita ya tingginya kurang lebih Thales mungkin ya atau dibawanya sedikit atau secalu misalnya kemudian rambutnya misalnya lurus tetap saja wajahnya begini tubuhnya tidak terlalu gemuk tidak terlalu kurus tetap saja sulit mengkonstruksi landasan-landasan indrawi tanpa pengalaman tanpa persentuhan itu penjelasan kepada kita bahwa ini tidak bisa setamata digabungin antara indrawi dan imajinasi walaupun dalam urutan persepsinya begitu ya karena problem di imajinasi adalah verifikasi indranya ada juga problem di persepsi indra tapi tidak semua menangkap misalnya kita sama-sama berangkat ke sebuah tujuan ya naik mobil misalnya ambulans pergi buang sampah duduklah disitu dengan tenang risuan didit bercanda-canda sambil kemudian tiba-tiba eh tadi itu mana saya tidak lihat masa tadi kita sama-sama berada di depannya apa ada faktor perhatian yang berbeda dan sebagainya jadi indra juga punya permasalahan bahwa sama-sama punya indra tidak menjamin dia bang indra karena perbedaan perhatian intensi tidak ada juga jaminan begitu juga imajinasi gambaran imajinasi Alan tidak ada jaminan persis gambaran imajinasi dengan yang lain tidak ada jaminan gambarannya coba saya bikin urutan begini Alan kalau saya bilang Faisal Alan tidak usah berkata-kata ya cukup ketawa atau senyum atau terserah Faisal dengan ini apa ini maksudnya sama-sama melihat loh intensinya pengalamannya berbeda ngomongin saya kenapa ketawa asosiasinya pasti sudah ada kan asosiasinya kalau saya tambahkan banyak lagi, semakin banyak muncul bahaya sekali ini asosiasi disitulah kita sudah sangat kejam dengan Faisal ini, sudah mengkonstruksi banyak asosiasi tanpa landasan atau pijakan-pijakan tapi sudah ada ini kan santit pintar menganalisa-analisa di belakang ruang kajian mulai mengintrodusir semuanya kaitannya kemana ini maksudnya ustad ngomong kemana tadi ini peluang apa tidak, ini kesempatan atau tidak semacam itu introdusir jadi kemungkinan bahwa indra keimajinasi ada deviasi ada pergeseran jadi tidak ada sebenarnya otomatik indra imajinasi itu tidak ada kalau contoh-contohnya menjadi simpel oh ini lihat ya tiba-tiba ada gambarannya ya memang kalau kasusnya cuma ini hidup ini bukan urusannya dengan spidol ada sebuah ilustrasi bagus itu video viral saya suka sekali nonton itu yang ilustrasi-ilustrasi lucu tapi juga apa namanya membawa input inspirasi dari video itu muncul orang yang lewat di taman bunga penjual bunga kemudian ceritanya dia petik bunga kuning disutlah bunga itu jalanlah bunga itu sudah pernah lihat jadi jadi kayak bunga ada tangkainya ada bunganya di atas kan nah kemudian ceritanya dia jalan begini jadi yang dia videokan itu adalah bunganya kelihatan di atasnya jalan sampai ke rumahnya buka pintu di depan istrinya sudah punya gambar tiba-tiba mendekat ke istrinya dipegang di situ dibuatnya uang jutaan di bawah ini oh itu yang bikin senyum istrinya kemudian istrinya buang bunga itu semuanya itu bunga tapi intensi kita di awal itu bunga bunga dibuka pintu istrinya tersenyum dikasihlah bunga itu uangnya yang dibawa itu yang dia pegang kemudian istrinya ambil bunga itu uangnya dia ambil bunganya dia buang langsung hilang itu arti pengamatan kita di awal hilang itu hebat ini inspirasi imajinasi dan Indrawi hidup kita itu kan ada patahan-patahan begitunya indah di depan ujungnya ini habis semua ini yang di depan indah itu cerita yang belum pernah selesai dia akan jalan terus kan ya saya cuma sudah selesai seolah-olah saya melihat bunga itu indah sekali masuk ke rumahnya dia buka pintu hello salam kemudian istrinya duduk senyum dikasih bunga begitu dekat uangnya yang kelihatan segepok dari istrinya ambil itu uangnya dia pegang bunganya dia buang hei hebat sekali itu nah maksud saya kita itu bisa berfilsafat dengan bawa contoh-contoh imajinasi begitu ya kita masih lemah ini pelajaran filsafat kita masih terlalu begini-begini sekali-sekali pakai gambar seperti film itu kan bisa diceritakan banyak ke depan kita perlu meng nyemai simulasi-simulasi filsafat indah dan imajinasi menurut saya itu gambaran yang baik hubungan antara persepsi indah dan imajinasi saya takjub sekali dan saya keceli di situ tapi saya kagum ini luar biasa kalau makna bisa banyak maknanya apakah dia mau menjelaskan perempuan itu mata duitan itu perdebatan itu masalah yang lain tapi urutannya kita hanya masuk pada indah imajinasi ya bukan secara filosofis itu apa maksudnya mau meremehkan perempuan artinya perempuan itu yang penting duit bukan bunga ya dan sebagainya bukan itu tapi itu dibuat seperti ini mungkin ada yang sudah nonton videonya itu indah dan imajinasi indah itu kan sebenarnya berjalan terus sampai ke imajinasi yang tercipta konstruksi baru yang dipatahkan disini patah karena ada bagian yang tidak diindrawi atau tidak ditampilkan terpotong sebagiannya saja atau seperti yang paling banyak muncul itu ada seorang laki-laki suami istri gambarnya begini di satu taman ada perempuan disini kemudian ada perempuan disini ini laki-laki ini ceritanya suami istri ya kemudian satu tangannya memegang ke perempuan disini pernah lihat juga itu kan ya bahwa itu juga gambaran bahwa sisi penglihatan kita kalau kita di depan luar biasa ini langkah bagusnya dia ya tapi kalau di belakang ternyata tangannya nyolong ke bukan nyolong bermigrasi ke tangan yang lain pernah lihat kan ya jadi imajinasi kita ini bisa terpatah karena sisi indrawi cuma kita memang seringkali hanya pakai contoh yang simpel tapi kompleksitas indrawi dan imajinasi itu tidak sesederhana itu seperti dua contoh yang saya berikan apakah perlihatan kita memang sisi semuanya kita kan tidak tahu apa yang dilakukan di belakang kita itu kan sisi yang kita tidak tangkap secara indrawi begitu juga apa yang akan dilakukan setelahnya kita juga tidak tahu yang jelas gambarnya seorang suami istri duduk pegangan dia pegangan begini tapi tangannya gimana ceritanya tangannya satu di pegangan yang tiga banyak sekali contoh-contoh yang paling sering ya contoh-contoh ilustrasi yang lain-lain banyak yang terlalu naif contohnya tapi ini contohnya realis yang naif itu seperti penjual jamu gendong kemudian tampaknya perempuan artis bawa jamu saya kira itu terlalu naif contoh-contoh itu kan ya saya kira dia tidak akan bertahan jadi jamu gendong karena dia akan dapat banyak harassment godaan dan sebagainya sulit sekali atau mungkin dilamar oleh pembeli jamu kan gitu itu naif-naif contohnya tapi yang tadi itu bunga sama contoh yang duduk tadi itu itu gambaran bahwa persepsi inderawi kita kemudian terimajinasi bertahan cukup lama itu begitu sampai ke meja isinya bunganya diambil uangnya habis semua itu intensinya di depan apa namanya kemudian imajinasi kemudian imajinasi saya berhenti itu yang sudah lama terbangun berhenti di titik terakhir ketika dia dia sud bunga itu dengan uang di bawahnya baru kelihatan ini hilang semua maka itu yang dibilang tidak sesederhana indera itu ke imaji tidak tidak otomatis berjalan linear banyak juga konstruksinya kan ya ada banyak konstruksi imajinasi jadi memang itu satu faktor tapi seringkali batasan-batasan itu kemudian menciptakan imajinasi-imajinasi yang terbatas seandainya dalam peristiwa membawa bunga itu saya merenung ya artinya saya kasih berhenti itu rekamannya videonya saya mengandalkan kira-kira ini apa maksudnya ini akan kemana ujungnya ini kan bisa ya kita simulasi kita sudah mengalami kita putar ulang ke orang lain coba dilihat akan kemana kira-kira ujungnya banyak perdebatan nanti oh ini maksudnya begini dia akan memberikan bunga nanti bisa macam-macam mungkin sedikit yang akan menunggu bahwa di bawah bunga itu ada uang yang tidak ditampilkan segepok itu yang justru itu nilai utamanya dari cerita ini itu kira-kira ya jadi penginderaan sendiri tidak menjadi sandaran persepsi satu-satunya keadaannya juga tidak kemudian menentukan secara total apa yang tertangkap secara imajinasi karena batasan-batasan secara indrawi pada tingkat yang lain sesuai dengan pembahasan buku ini bisa dikatakan bahwa persepsi indrawi itu tidak bisa diandalkan sebagai satu faktor dari terjadinya pembentukan pengetahuan karena ada faktor imajinasi hubungan indera dengan imajinasi tidak selinier yang kita bayangkan seperti contoh-contoh yang sering saya pakai spidol buku yang kita lihat kemudian digambarkan di dalam benak kita kelemahannya salah satunya itu ya keterbatasan persepsi kemampuan mengorientasikan melampaui dari apa yang kita lihat jadi kalau kita bicara secara khusus nanti pengetahuan hakiki itu tidak dicapai melalui persepsi indera karena yang dihasilkan cuma bayangan di kepala kira-kira itu maksudnya dia tidak layak disebut pengetahuan hakiki karena dia hanyalah bayang-bayangan saja bilang pengetahuan hakiki kita tentang buku apa pengetahuan pengetahuan kita tentang buku ini buku di luar dan ada pengetahuan kita apakah pengetahuan kita tentang buku itu hakiki atau tidak apa itu buku buku yang kita gambarkan bukan buku yang eksternal buku yang kita gambarkan hanyalah bayang-bayang hanyalah gambaran bisakah gambaran itu menghasilkan sesuatu yang hakiki dalam pengetahuan kita sebagaimana sering kita bilang bayangan kita gambaran kita tentang api bukan api gambaran kita tentang buku pasti bukan buku kenapa kita bertumpu pada gambarannya untuk mengetahui hakikat buku hakikat buku itu disini bukan di gambaran kita ini kita bicara hakikat pengetahuan tidak bisa diandalkan atau tidak bisa disandarkan kepada bayangan atau gambaran gambaran yang ada dalam benak kita tidak bisa jadi indah imajinasi secara hakikat pengetahuan tidak bisa disandarkan tapi sering indah kita harus mengamini kan panas oh ini kita bilang ini panas kita bilang ini dingin tapi bayangan kita tentang dingin bukan dingin itu sendiri jadi kita hanya mendapatkan gambaran dari pengetahuan kita bahwa sumber dingin itu dari A sumber panas itu dari B kita hanya dapatkan sumbernya bukan hakikatnya itu indah jadi indah itu landasan konsep untuk menunjukkan kepada kita asal usul konsep itu pertama kali dari pijakan-pijakan indahwi hanya asal usulnya bukan hakikat dari sesuatu itu jadi bagaimana kita mau mengandalkan bentuk-bentuk bayangan-bayangan yang tidak mungkin akan selaras dengan eksternalnya jadi di mana korespondensinya maka tentu kita harus cari bentuk dalam pengetahuan kita yang berkoresponden dengan yang ada di luar bisa diharapkan dari Indra secara hakikat tunjukkan kepada saya Anda yang teman-teman persepsi secara indahwi itu sama dengan yang ada di luar api dalam bayangan sama dengan api di luar tidak akan pernah sama kan sementara menurut pandangan sadra harus ada bentuk yang diterima secara mental dari satu wujud eksternal yang sama dengan bentuk eksternalnya jadi bentuk di dalam dan bentuk di luar harus sama ini hanya ada di akal Indra tidak akan bisa sampai tidak akan bisa sampai jadi fungsi Indra hanya fungsi untuk menunjukkan fondasinya asal-usulnya sumbernya secara ilmiah bukan hakikatnya bukan kesesuaiannya sampai disini jelas ini kita telusuri dulu hal-hal yang di awal menjadi catatan baru kemudian kita akan lebih lanjut menguraikan bagaimana persepsi indahwi itu ya cuma kita dudukkan dulu batas-batas penjelasan kita seperti itu persepsi indahwi tidak akan sampai kepada kakekat dari sesuatu itu karena semuanya adalah bayangan ya misalnya kita menyembah Tuhan Tuhan yang kau sembah itu seperti apa seperti yang kau pikirkan berarti kau menyembah pikiranmu karena kita menyembah dia seperti apa pikiran kita tentang dia bahwa kita menyembah pikiran kita bukan dia ini patahan yang dalam dinamika perdebatan di barat akan pasti kita kena patahan disini yang kita tahu bahwa dia masuk dalam diskursus empiris indahwi ini menyembah siapa waktu sholat Tuhan Tuhan yang mana maksudnya ya Tuhan Tuhan itu apa sultan disembah kenapa dia harus disembah jadi seluruhnya kita orientasikan berdasarkan pemahaman kita nah kalau level persepsi pemahaman kita hanya inder imajinasi berarti semuanya penyembahan terhadap bayangan apalagi kita sama sekali tidak punya bayangan tentang Tuhan maksudnya kita menyebabkan Tuhan di mana itu di langit di mana sebenarnya di depan kita sehingga jadi persepsi indahwi persepsi imajinasi yang dihasilkan adalah hubungan bayangan dengan bentuk eksternal yang tidak berkesesuaian dan itu bukan sebenarnya bagaimana caranya api di luar dengan api di dalam itu sesuai itu patahannya itu memang pada tingkat imajin indah kita harus ungkap itu pada tingkat akal korespondensinya dia menurut sadra dalam penyiasi harus sama bentuk mentalnya dengan bentuk eksternalnya harus sama maksudnya apa itu kalau kita bicara indahimajinasi pasti kwiditas esensi kan sementara kalau di akal sudah terlepas dari masalah-masalah esensial sama kan ini sama-sama ada apa bedanya dari sisi ada ketika kita bilang buku ini tempat spidol itu kita bicara kwiditas itu indahimajinasi bukan akal akal kan tidak mengenal materi dan tidak mengenal bentuk dalam persepsi akal ini kita bedakan kenapa karena persepsi indahimajinasi jadi indahimajinasi itu hal-hal yang menggambarkan disparitas antara bentuk mental dengan bentuk yang ada di luar atau bentuk filosofis dengan bentuk ilmiah kan itu pada akhirnya bentuk mental hubungannya dengan yang ada di luar bentuk filosofis tetap ada nah yang menggerogoti kita pasti bentuk mental ini ilmiah kan terkait dengan indahimajinasi ilmiah jenasi banyak simulasi yang bisa kita bikin seperti tadi ketika saya menulis nama Faisal kemudian ada nama huruf di sampingnya contoh mudah-mudian Faisal mendengar mungkin dia sudah batuk-batuk sekarang ini hanyalah ilustrasi dan juga Yang Wei mendengar yang penting apa pesan saya sekali jalan semua pesan tersampaikan itu batasannya ya kita akan membahas Indra persepsi Indrawi dalam batasan itu no korespondensi antara ide dan realitas itu Anda tidak bisa mengharapkan korespondensinya kecuali hanya melihat dalam tingkatan ya ini beda kamar itu pokok soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih notaver terima kasih notare terima kasih notare